Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumedang masih melakukan asesmen dan pembersihan sampah material di lokasi bencana di Dusun Cisurupan, Desa Sawah Dadap, Kejamatan Cipanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Warga berharap proses pembersihan sampah tersebut bisa lebih cepat selesai karena dibantu pihak damkar sesuai keinginan warga. Seperti inilah kondisi di lokasi bencana banjir bandang di Dusun Cisurupan, Desa Sawah Dadap, RT3 RW10, Kejamatan Cipanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Sampah bercampur lumpur dan potongan pohon yang terbawa arus air berserakan dan menghambat gorong-gorong saluran air warga. Pihak BPBD melakukan upaya pembersihan di lokasi dengan mendatangkan unit mobil damkar bantuan dari Tanjung Sari. Hari kelima kami melakukan pembersihan untuk rumah yang terkena dampak terutama dari kondisi-kondisi yang masuk ke rumah. Hari kemarin kita juga di jual rumah, tadi di atas jual rumah sekarang, kondisi-kondisi dipokuskan dengan kepinggian dari lunturnya itu sampai kepinggian. Nah, hari ini ya kita dibantu mengkondisi lapangan bantuan dari jamkar, tanpa kandungkari di kondisi-kondisi sumedang. Iya. Masih kemarin, sementara kemarin unit damkar itu di padana fokus menurut seluruh pabangga orang-orang yang ternyata banjirat juga. Menurut Syarif, pihaknya melaksanakan perintah sesuai SK Bupati Sumedang bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan diberikan waktu lima hari. Namun pihaknya pun menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, kendala dan keterlambatan yang dihadapi. Selain itu, Syarif pun menambahkan untuk pendataan rumah dan fasilitas umum warga yang rusak, serta terkena imbas banjir bandang. Sampai saat ini pihaknya bersama pemerintah desa setempat masih terus melakukan pendataan agar data yang didapat sesuai dengan laporan yang diterima. Diki Guntara, Bandung TV